Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Miss, Miss Fania Zafirah. Untuk tahun ajaran ini, insya Allah Miss akan mengajar bahasa Indonesia di kelas 1. Nah sebelumnya Miss main handphone bukan Miss main games ya, tapi Miss baru saja berkenalan dengan teman baru Miss. Nah hari ini, insya Allah kita akan belajar tentang aku dan teman baru. Tapi sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai? Nah hari ini tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu memberi contoh ungkapan perkenalan diri dan siswa dapat memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama panggilan. Dengan benar. Nah kenapa sih kita harus punya teman? Mungkin kalian kan suka, apa namanya, pernah enggak kalian membayangkan kalian hidup sendiri di dunia ini? Alangkah akan sedihnya kita ketika kita hidup di dunia sendirian. Tidak memiliki teman, tidak ada yang membantu kita. Nah sekarang Miss akan menyebutkan beberapa hal yang membuat kita harus memiliki teman. Tapi sebelum kita memiliki teman, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu, ya kan? Nah inilah alasan-alasan kenapa kita harus memiliki teman. Yang pertama adalah teman dapat membuat kita tersenyum. Yang kedua, teman dapat membuat kita tertawa bahagia. Yang ketiga, teman dapat menolong kita. Ketika kita kesusahan, ketika kita sedih, teman dapat menolong kita. Dan yang terakhir, teman dapat belajar bersama dan bermain bersama kita. Berikut ini ada beberapa contoh kalimat yang dapat kita gunakan untuk memperkenalkan diri kita dengan teman baru. Nah disini ada dua gambar, seperti yang kalian bisa lihat. Ada satu orang, ini namanya Lala. Lala ini mau berkenalan dengan Nina. Apa yang disebut, apa yang diucapkan oleh Lala ketika ingin berkenalan dengan Nina? Nah ini contohnya. Hai, nama ku Lala, siapa namamu? Lalu Nina menjawab, hai Lala, nama ku Nina. Sekarang gambar yang kedua, seperti yang bisa kalian lihat disini. Ada yang namanya Bobi. Nah Bobi ini mau berkenalan dengan teman barunya. Apa yang Bobi ucapkan kepada teman barunya? Perkenalkan, nama ku Bobi, siapa namamu? Lalu temannya menjawab, nama ku Agung, ayo bermain bersama. Nah mungkin kalian punya beberapa contoh lain untuk memperkenalkan diri. Tidak harus sama seperti ini, tapi yang intinya kalian menyapa teman baru kalian. Nah sekarang kita nyanyi bersama yuk. Nanti Miss nyanyi dulu, nanti kalian dapat mengikutinya. Oke? Lagunya seperti ini. Satu, satu, yuk kita kenalan. Dua, dua, ku sebut namaku. Tiga, tiga, kau sebut namamu. Satu, dua, tiga, kini aku tahu. Nah coba kita ulang lagi ya, kita nyanyi bareng-bareng. Oke? Satu, satu, yuk kita kenalan. Dua, dua, ku sebut namaku. Tiga, tiga, kau sebut namamu. Satu, dua, tiga, kini aku tahu. Nah seperti itu. Aduh maaf ya, suara Missnya memang sangat merdu. Nah selanjutnya, ini di sini Lala ternyata ketika dia sudah berkenalan dengan teman-teman barunya. Lala punya beberapa teman baru. Karena dia mau untuk tersenyum dan berkenalan dengan teman-teman barunya. Nah di sini Lala sudah punya teman seperti Pito, Tora, Santi, Nina, dan Dion. Coba kalian bisa tidak sebutkan lima teman baru kalian di sekolah baru kalian. Mungkin kalian sudah punya banyak kenalan kan di sekolah baru kalian. Jika kalian sudah hafal nama-nama teman kalian, boleh ya di chat di kolom komentar video ini. Oke? Dan Miss punya sedikit oleh-oleh tugas untuk kalian. Nah karena berhubung kita tidak bisa kenalan dengan teman kita secara langsung dan kita juga mungkin di rumah tidak ada teman yang tinggal dalam satu rumah. Kali ini tugasnya adalah peragakanlah cara berkenalan dengan teman baru bersama kedua orang tuamu atau keluargamu di rumah. Nah jika kalian sudah memperagakannya, kalian ambil foto dan upload di kelas dojo. Oke? Nah mungkin sekian video penjelasan dari Miss. Mohon maaf ya jika Miss punya banyak salah dalam pengucapan. Semoga kalian dapat mengerti materi kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video selanjutnya atau di Zoom Meeting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.